Intro 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 Hari ini dilaksanakan Gebiar Vaksin Kecamatan Banyu Resmi Gebiar Vaksin Kecamatan Banyu Resmi Kebupaten Garut yang dipusatkan di Gor THS Putra Warung Petai Desa Sukakarya Banyu Resmi Berjalan sukses dengan target vaksinasi 1.700 orang lebih Polsek Banyu Resmi dan Koramil 11.10 Banyu Resmi Garut Menjemput peserta vaksin terutama warga Lansia Dengan tujuan agar mempermudah transportasi dan menghibur warga dengan berkeliling desa Polsek dan Koramil Banyu Resmi menerjunkan kendaraan odong-odong Angkutan kota hingga mobil dinas kepolisian untuk menjemput warga Lansia Pelaksanaan Gebiar Vaksin Kecamatan Banyu Resmi Dalam rangka percepatan vaksin di wilayah Kecamatan Banyu Resmi Hasilnya warga berhasil melaksanakan vaksin sebanyak kurang lebih 1.700 orang Hari ini dilaksanakan Gebiar Vaksin Kecamatan Banyu Resmi Bertempat di Gor Desa Sukakarya Kecamatan Banyu Resmi Ini merupakan kolaborasi daripada unsur TNI-Pori dan Dinas Kesehatan Kepupatan Garut Dengan kesan vaksin di seluruh kecamatan sekitar 1.500 orang Kami sudah berupaya semaksimal lagi mobilisasi dengan cara mengangkut masyarakat Baik dengan kendaraan Dinas Polsek maupun pakai angkot dan odong-odong Mereka atusias untuk datang ke tempat vaksinasi Dan Alhamdulillah capaian bisa secara maksimal bisa bertambah Target sekarang itu menurut catatan daripada Dinas Kesehatan itu sekitar 1.400 sampai 1.500 orang Bagaimana? Bagaimana sasarnya 2.000? Tapi kan ini masih berjalan, masih berjalan masih ada masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah bahwa SSGN inmeda klit terbaru Nomor 53 tahun 2021 bahwa Garut masih di level 3 Karena sasaran vaksinasi masih di bawah 50% Oleh sebab itu kami mengimbau untuk masyarakat Kabupaten Garut Berbenuh-benuh untuk dilakukan vaksinasi Supaya capaian vaksinasi di atas 50% Untuk masyarakat umum di atas 50% di Lansia itu bisa tercapai Hingga Kabupaten Garut bisa turun menjadi level 2 Terima kasih telah menonton!